Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali kita akan bahas buku Sahabat-sahabat Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Mishri Pada sebelumnya saya sudah Membahas tentang kisah Abu Al-Qaq Siddiq Umar bin Khattab Usman bin Affan Alih bin Abi Talib Talha bin Ubaidillah Maka pada Kali ini kita akan membahas tentang Kisah Zuber bin Al-Abbam Siapakah dia? Nah kita akan bahas pada kali ini Zuber bin Al-Abbam ini dia Anak bibi Rasulullah Jadi saya dikeringkasannya Jadi Abu Al-Qaq Siddiq Punya anak namanya Abdullah dan Shafiyah Sebenarnya masih banyak lagi yang lainnya Tapi diantaranya adalah Abdullah Adalah punya anak namanya Muhammad Kemudian dia juga punya anak namanya Shafiyah Shafiyah punya anak namanya Zuber Jadi amannya ya Maksudnya Zuber ini adalah anak bibi beliau Shafiyah binti Abu Al-Qaq Siddiq Disamping beliau juga dijamin mati syurga Beliau juga adalah salah satu angkota syuruk Yang dipilih oleh Umar bin Khattab Dalam memilih pemimpin setelah beliau Dan beliau masuk Islam dalam usia yang sangat muda Yaitu usia 16 tahun ini Usia yang berdaman sekarang itu lah Siswa SMP ya Nah gitu Dan Zuber ini lah Seorang lelaki yang jangkuk mati Zuber ini orang yang tinggi Nah sejak kecil Zuber ini Dikan sebagai penunggung kuda yang anda Dan tidak takut mati dimanapun dia berada Makanya wajar Kisah Zuber bin Awam ini Lebih banyak tentang Menceritakan bagaimana Kesatriaannya Bagaimana keberaniannya dalam peperangan Nanti kita akan bahas lebih lanjut Zuber bin Awam ini Beliau sangat membela Nabi Muhammad S.A.W Ya Meskipun disamping dia Ada hubungan darah Dengan keluarganya Ya Tapi karena Zuber ini Lebih memilih Lebih memandang Bahwasannya Nabi Muhammad itu Bukan dari sisi keluarganya Tapi memang dari sisi Orang yang harus dihormati Oleh umat Islam Seperti itu Nah jadi pada satu hari Sepat beredar isu Bahwasannya Rasulullah itu wafat terbunuh Mendengar hal itu Zuber bin Awam mengambil pedangnya Lalu mencari-cari Siapa yang membunuh Nabi Muhammad itu Dalam perjalanan bertemu Rasulullah dengan Zuber bin Awam Ya Zuber Engkau ndak kemana Aku dengar Isu engkau terbunuh Aku Lalu Apa yang akan kau lakukan Dengan pedangmu itu Aku ingin mencarinya Siapa yang membunuh Engkau Jika senanya Engkau temui Apa yang akan lakukan Aku akan menebas kepalanya Maka Al-Sulai Sallam Menyampaikan Membunuhai Mendoakan Azulullah bin Awam Kebaikan Dan juga pada pedangnya Azulullah bin Awam Juga punya kebiasaan Yang unik Dia menamai Anak-anaknya itu Dengan nama-nama Para Pahlawan Yang sudah Ugur Di peperangan Sebagai syahid Dia menamakan Anaknya dengan Abdullah Ini karena Abdullah bin Jasyi Ada Al-Munzir Karena Al-Munzir bin Amir Urwah Itu karena Urwah bin Mas'ud Hamzah Karena Dari Hamzah bin Abi Muttalib Jaafar Jaafar bin Abi Muttalib Abi Talib Ada Bushab Dari Musab bin Umair Ubaidah Ubaidah Ubaid bin Al-Halif Khalid Dan itu Khalid bin Sa'id Dan Amir Itu karena Amir bin Sa'id bin Al-As Nah ini Mungkin ini bisa jadikan Pelajaran bagi kita juga Jadi kalau dalam Memberikan nama-anak Sebaiknya ada unsur-unsur Islamnya Ini yang membedakan Kita antara muslim Dengan non-muslim Dalam pemberian nama-anak Oke Kesebarannya Jadi Azulullah bin Awam ini Beliau Hijrah itu pada Usia 18 tahun Luar biasa ini 18 tahun itu Masih usia SMA Dan beliau Hijrah ke Habasyah Tentunya Tidak mudah Karena orang-orang Quresh Seperti itu Menghalangi Orang-orang Muslim Untuk pergi Meninggalkan Mekah Maka salah satunya Zuber ini Dia ditangkep Dan pamatnya Menggantungnya Dan mengasapinya Jadi seperti Apa ya Sapi bakar Yang diasap-sapi Seperti itu Dan beliau Tetap teguh Dengan penggiran beliau Dan tidak Keluar dari agama Islam Zuber penawang ini Hijrah dua kali Berarti termasuk Sahabat yang hijrah dua kali Bahawas syah Dan Si Zuber ini Diceritakan Bahwasannya Ini misalnya dari Urwah Berkata Di tubuh Zuber itu Ada tiga begas luka Sahabat al-pedang Ini membuktikan Bahwasannya Dia memang Betul-betul Petarung Orang yang Banyak sekali Membela agama Islam Jadi meskipun Sahabat al-pedangnya banyak Beliau juga belum mati Berarti memang Ini orang yang tangguh Orang yang Jiwa kesatria Ada tiga begas luka Sahabat al-pedang Salah satunya itu Dipendaknya Dan dia Mengatakan Urwahnya mengatakan Aku bisa memasukkan Jari ke dalam luka ini Nah Ya Itu dua kali Dia mendapatkannya Sahabat al-pedang itu Itu di Parangadar Dan satu lagi Di Perang Yarmuk Nah Perang Yarmuk ini Jumlah pasukan muslim itu Hanya 20 ribu Sementara Masukan Romami Itu Nyampe 120 ribu Nah ini Timpang sekali Tapi pada waktu itu Islam berhasil menangkannya Dan Zuber Termasuk pasukan yang Memiliki Peran penting dalam Perang Yarmuk Ya Dari Ali Bin Zain Juga disebutkan Bahasanya Orang yang Meniliki Azubar Itu menggabar Kepada kubur Di dada Azubar Itu ada tanda-tanda Seperti mata Apa itu Itu bekas Tusukan tombak Dan anak panah Nah Sudah ditusuk Dengan tombak Dan anak panah Tapi masih tetap Hidup Nah gitu ya Oke kita lanjut Jadi pada saat Ijah Krahabashah Jadi pada saat Ijah Krahabashah Itu Terjadi Peristiwa Dimana Ada orang-orang Yang hendak Mengambil alih Kerajaan Najasyi Mengambil Kerajaan Kekuasaan Raja Najasyi Dan sebenarnya Otomatis Orang muslim Menjadi bersedih Karena Raja Najasyi Selama ini Dia Melindungi Orang islam Ya Maka Dia sedih Dengan adanya Orang berontak Yang hendak Menurunkan Kekuasaan Raja Najasyi Terjadilah peperangan Pada waktu itu Dan Orang-orang muslim Tidak tahu nih Sebenarnya Siapa yang menang Siapa yang kalah Lalu Para sahabat Untuk mengetahui Informasi tersebut Dia kumpulkanlah Para orang-orang muslim Yang ada di Habasyah Lalu Mendiskusikan Kira-kira Siapa yang berani Mencari informasi Tentang Apa yang terjadi Di balik sungai tersebut Karena Perangan itu terjadi Di seberang sungai Nil Ya Nah Sehingga Tidak ada yang berani Menyampaikan Pendapat Apa namanya Yang mengusuhkan dirinya Lalu akhirnya Si Wazubir bin Awam Yang mengusuhkan dirinya Dan mengatakan Biar saya saja Yang melihatnya Orang-orang kaget Karena Dia adalah orang yang Paling muda Di pada waktu itu Yang di Habasyah Ya usianya Paling muda Dan akhirnya Para sahabat-sahabat pun Dia tidak masalah Dan akhirnya Mempersiap segalanya Wazubir bin Awam pun Nanti Berenang Melunjuk ke Seberang sungai Nil Tepat pertempuran itu Untuk mengetahui Apa yang terjadi Dan akhirnya Ternyata pertempuran itu Dimenanggap oleh Rajan Najasyi Dan orang-orang muslim Menjadi senang kembali Kemudian Di jihadnya Jadi kalau Disebutkan disini Pada perang badan Azubar itu Menggunakan surban Berwarna kuning Wazubir Memang Mencolok betul Yang ini Membuktikan bahwasannya Keberaniannya Siap untuk mati Siap untuk Terjun kelima dan gerang Nah Jika disebutkan Bahwasannya pada perang badan Azubar itu Memakan surban kuning Lalu Jibril turun Dengan penampilan Seperti Azubar Nah ini disebutkan oleh Sumbernya ya Oke Seperti itu Kemudian Nah ini juga nih Azubar disebutkan Pada saat perang badan Dia bertemu dengan Ubaida bin Said bin Al-As Jadi Ubaida bin Said bin Al-As Ini dia menggunakan Seragam yang ketat sekali Seperti Ninja Ya Sulit untuk mencari tempat Dimana titik lemahnya Pada saat perangan itu Namun ada tempat Titik lemahnya itu Dekat matanya Hanya matanya yang nampak Akhirnya Si Azubar ini berusaha Untuk bisa menyerang Matanya tersebut Dia ambillah sebuah Tombak Lalu ditusuknya Mata itu tersebut Dengan meskipun Pada saat itu masih Terjadi peperangan Azubar berhasil Menusuk mata Si Ubaida bin Said bin Al-As Sehingga tewas Sehingga tewas Si Ubaida Dan tusukannya itu Disebutkan disini Azubar berkata Aku meletakkan kakiku Di atasnya Untuk mencabut Tombak itu Nah ini berarti Tombaknya itu Lemparannya sangat Keras sekali Seperti itu Kemudian juga disebutkan Disini pada Di perang badan Azubar membunuh Pamannya sendiri Yaitu Naval bin Khwailid bin Al-As Di perang uhud Di perang uhud Bila juga ikut Pada saat itu Dan Peristiwa yang Sedikit Diceritakan disini Adalah Tentang bagaimana Si Azubar ini Dia Pada saat perang uhud Tua selesai Jadi perang uhud Tua selesai Orang-orang Quraish Hendak berangkat lagi Ke Mekah Balik ke depannya Dan orang-orang muslim Hendak kembali ke Madinah Namun pada waktu itu Rasulullah S.A.W. khawatir Akan ada serangan Mendadak Dari orang-orang Quraish Lalu mereka Rasulullah S.A.W. Mengumpulkan para sahabat Lalu menawarkan Siapa yang Bersedia Untuk mengecek kembali Memantau kembali Apa yang Apa yang Sekarang Dilakukan oleh orang-orang Quraish Khawatir akan ada penyerangan Dan pada waktu itu kan Sedang Baru selesai Baru saja Selesai perang Otau masih mereka Sedang keletihannya Capek Dan juga Mood perang mereka Pasti sudah berkurang Karena pada perang uhud Mereka mengalami kekalahan Karena banyak Sahabat yang meninggal Hamzah meninggal Musab bin Umar meninggal Dan sebagainya Rasulullah S.A.W. juga Berdarah Yang hampir sudah meninggal Gigi serinya Patah Dan sebagainya Nah Jadi Tidak ada yang Sulit yang Mau Maju Akhirnya Rasulullah Memotivasi Terus Dan salah satunya Yang maju Itu adalah Abokat Asliq Dan Azul Ibn Dia Bersedia Untuk Berangkat Untuk Mematah-matahi Atau Mengikuti Jejak Orang-orang Kuris Yang sering Sedang Menuju Ke Mekah Untuk Dan Akhirnya Orang-orang Kuris Tidak Menyerang Seperti itu Ya Terang Subir-Binawan Di Misal Perang Ukud Kemudian Di Perang Kondak Di Perang Kondak Di Perang Kondak Subir-Binawan Itu Diperintahkan Oleh Rasulullah Untuk Membawa Berita Tentang Bani Kuris Nah Siapakah Bani Kuris Ini Bani Kuris Orang-orang Yahudi Yang ada Di Sekitar Madinah Pada Perang Kondak Itu Perkumpulan Dari Berbagai Kabilah Ada Yang dari Kuris Ada Yang dari Yahudi Yang Di Sekitar Madinah Juga Dari Berbagai Kabilah Yang Dekat Madinah Nah Pada Waktu Itu Salah Satunya Bani Kuris Bani Kuris Ini Dia Sebelumnya Sudah Ada Kesepakatan Yaitu Pegah Madinah Dimana Mereka Tidak Akan Angkat Senjata Tidak Perang Melawan Orang Muslim Yang ada Di Madinah Namun Pada Perang Kondak Karena Itu Momentum Karena Perkumpulan Dari Berbagai Daerah Yang Mereka Muslim Dan Bani Kuris Sehingga Orang Bani Kuris Ini Artinya Dia Melanggar Perjanjian Nah Sehingga Rasulullah S.A.M. Mengambil Informasi Tentang Bani Kuris Ini Karena Jadikan Belum ada Whatsapp Belum ada Youtube Kita Tidak Tahu Bagaimana Kondisi Di Seberang Sana Dan Akhirnya Zuber Mengatakan Wahai Rasulullah Biar Aku Saja Akhirnya Zuber Berangkat Menuju Ke Bani Kuris Dia Mencari Informasi Apa Yang Ada Di Bani Kuris Dan Akhirnya Setelah Dia Mendapatkan Informasi Lalu Kembali Lagi Ke Madinah Lalu Disampaikan Kepada Rasulullah Salaam Bersanya Bani Kuris Sedang Musum Tategi Blablabla Oke Setelah Itu Beberapa Waktu Kemudian Rasulullah Juga Masih Pengen Mengetahui Bagaimana Kondisi Bani Kuris Apa Yang Sedang Dilakukan Apa Rencana Mereka Lalu Zuber Bid Awam Kembali Ditawarkan Siapa Yang Bersedia Untuk Ke Bani Kuris Tidak Ada Yang Berani Karena Informat Karena Bani Kuris Dia Ke Bani Kuris Tuju Sudah Datang Kesana Lalu Balik Lagi Dengan Selamat Nah Seperti Itu Dan Makanya Tidak Semua Yang Berani Untuk Menerima Tauan Tersebut Tapi Zuber Awam Berani Dia Mengambil Seperti Itu Dan Akhirnya Saya Wahy Sula Oke Dan Akhirnya Zuber Berangkat Lagi Kalau Disini Diceritakan Sampailah Tiga Mendapatkan Hukuman Dari Selam Itu Semuanya Kepala Mereka Dipenggal Karena Mereka Membelot Melangkah Perjanjian Kemudian Pada saat Perang Hunain Perang Hunain Ini Dia Menggunakan Sula Merah Lebih Mencolok Lagi Bahkan Para Pasukan Lima Pasukan Musuh Itu Langsung Mengatakan Itulah Zuber Bin Awam Dia Menunjuk Zuber Bin Awam Dengan Menggunakan Sula Merah Aku Bersumpah Dengan Musuh Sudah Tahu Bagaimana Kedahsyatan Peperangan Zuber Bin Awam Oke Dan Ini Perang Ya Remuk Ini Luar Biasa Peperangan Yang Menentukan Berhasil Islam Menaklukkan Kekuatan Terbesar Di Dunia Pada Masa Itu Kekuatan Romawi Disinilah Pintunya Itu Perang Perang Ya Remuk Kalau Berhasil Menaklukkan Perang Ya Remuk Ini Maka Peluang Muslim Untuk Melakukan Kota Berikutnya Di Romawi Sangat Besar Sekali Dan Ternyata Muslim Berhasil Menaklukannya Dan Salah Satu Peratunya Zuber Bin Awam Zuber Bin Awam Itu Pada Saat Perang Yermuk Dia Ditantang Bukan Ditantang Seseorang Ditanya Ya Gimana Kalau Kenapa Kamu Tidak Nyerang Aja Mereka Gitu Oh Kata Zuber Awam Kalian Gak Gak Baga Sanggup Itu Dan Ternyata Memang Yang Dilakukan Sama Zuber Luar Biasa Diluar Kotak Betul Beliau Langsung Menghadapi Beliau Sendirian Dengan Memacu Kuda Berangkat Beliau Kep Pada Perang Yermuk Itu Pada Pasukan Pasukannya Pergilah Beliau Ke Pasukan Pasukannya Kembali Sampai Ke Ujung Pasukan Setelah Sampai Ke Ujung Pasukan Dia Balik Lagi Kembali Ke Lokasi Perangan Dengan Selamat Yang Meskipun Ada Terjadi Yang Saya Sebutkan Di Awal Itu Ada Tombak Yang Mengenai Beliau Badan Beliau Tombak Disini Sebutkan Anaknya Itu Dimainkan Lobang Berdarah Dia Zuber Ini Seperti Itu Nah Dan Tidaknya Sekali Tidaknya Sekali Kemudian Ini Sekali Lagi Kemudian Kawan Datang Pada Kedua Kalinya Maka Zuber Melakukan Seperti Itu Yang Dilakukan Sebelum Ya Pada Zuber Mendapatkan Dua Luka Di Pundak Nah Itulah Dapatnya Luka Yang Ada Di Pundak Zuber Jawam Itu Dan Dia Bolak Balik Ke Pasukan Di Musuh Yang Diberang Yang Itu Dan Dengan Pasukan Musuh Itu Pada Sekitar 120 Orang Atau 210 Orang Lebih Kurang Seperti Itu Dan Pada Waktu Itu Zuber Berhasil Memasuk Ke Pasukan Pasukan Musuh Sampai Ke Ujung Dan Kembali Lagi Dengan Selamat Nah Ini Luar Biasa Zuber Awam Berani Dia Semendirian Ke Menerajang Musuh Kemudian Di Depan Yang Lain Itu Di Saat Penalukan Mesir Ini Di Masa Umar Kotop Amir As Bergerak Menuju Mesir Untuk Menerukan Dengan Membawa Pasukan Sekitar 3.000 3.500 Terjurit Namun Pada Itu Karena Si Amir Ini Merasa Kurang Sekitar 12.000 Prajurit Ada Juga Mengatakan Hanya 4.000 Prajurit Karena Tidak Banyak Karena Terjadi Pengiriman Besar-besaran Ada Dua Perang Terjadi Ada Yang Ke Negeri Syam Ada Yang Kutara Mlawi Maksudnya Ada Yang Kepersia Jadi Tidak Bisa Mendapatkan Pasukan Yang Sangat Banyak Itu Namun Pada Waktu Itu Mengirim 4.000 Orang Dan Umar Mengatakan Hal Seperti Ini Sungguh Aku Telah Membantumu Dengan Kekuatan 4.000 Orang Dan Setiap 1.000 Orang Dari Mereka Terdapat Seorang Laki-laki Yang Menandingi 1.000 Orang Sahabat-sahabat Besar Itu Yang Disebutkan Zubar Bin Awab Al-Mikda Bin Al-Asad Ubada Bin As-Sami Dan Maslam Bin Makhla Juga Mengatakan Yang Kepat Kharijah Bin Uzapa Yang Kepuatannya Satu Orang Itu Bisa Menanding 1.000 Orang Ini Kepercayaan Ubay Bikota Kepada Zubar Bin Awab Jadi Di Mesir Itu Ada Benteng Benteng Babilion Dan Orang Muslim Pada Waktu Sulit Untuk Masuk Sehingga Uzubar Bin Awab Sendiri Dia Mencari Celah Dimana Sebaiknya Mereka Menyerang Lalu Mereka Berkumpul Kepada Sahabat Disana Lalu Mengatakan Bikasannya Nanti Saya Bertakbir Maka Silah Babilion Menyerang Dan Apa Yang Lalu Zubar Bin Awab Dia Mengambil Tangga Untuk Bisa Melewati Benteng Tersebut Dan Pada Waktu Itu Zubar Berawab Menaiki Tangga Dan Dia Sudah Sendirian Nyampe Di Benteng Yang Langsung Dia Takbir Orang Mesir Terkaget Dan Beliau Berhasil Menangkan Petrol Pada Waktu Itu Ya Taklut Mesir Pada Waktu Itu Bahkan Ada Juga Kisah Yang Lain Jadi Ketika Zubar Itu Tidak Masuk Kedalam Itu Ada Orang Yang Mengatakan Zubar Itu Jangan Masuk Dalam Karena Itu Lagi Ada Musim Ta'awun Atau Wabah Seperti Sekarang Lagi Corona Apa Kata Zubar Kami Datang Untuk Menusuk Ta'awun Kami Datang Untuk Bunuh Ta'awun Wah Luar Biasa Berani Sekali Zubar Bin Awam Ini Zubar Bin Awam Ini Meninggal Pada Perang Jamal Perang Jamal Ini Perang Antara Ali Bin Abi Talib Dengan Aisah Aisah Ini Diikuti Dengan Talha Dan Zubar Bin Awam Zubar Bin Awam Pertamanya Mengikutilah Perperangan Dengan Rombong Aisah Namun Pada Waktu Itu Sebuah Percakapan Diskusi Dengan Ali Bin Abid Talib Akhirnya Dia Menarik Diri Dari Perangan Mengapa Lalu Dalam Suatu hari Disini Disipukan Aku Melihat Zubar Keluar Menemui Ali Berkata Kepatanya Aku Bertanya Kepadamu Dengan Nama Allah Apakah Engkau Mendengar Surabah Sabda Engkau Memeranginya Sedangkan Engkau Dalam Keadaan Berbuat Zalim Kepadanya Maka Azrael Menjawab Aku Ingat Lalu Azrael Pergi Meninggalkan Perang Artinya Di masa Kecil Sebelum Perang Di masa Masa Hidup Rasul Benar Mengatakan Kepada Zubar Zubar Engkau Nanti Akan Memerangi Ali Sedangkan Engkau Dalam Keadaan Berbuat Zalim Kepadanya Ali Mengingatkan Kembali Hadis Tersebut Zubar Mengingatnya Dan Dia Menarik Diri Dari Posokan Karena Dia Paham Bahasanya Sekarang Dia Sedang Berhadap Posokan Yang Sedang Terbang Pada Perang Jamal Zubar Pergi Meninggalkan Ali Sehingga Anaknya Si Abdullah Menyusul Lalu Mengatakan Pada Bapaknya Penakut 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 Zubar Orang Orang Sudah Tahu Aku Bukan Penakut Tapi Ali Mengingatkan Ku Dengan Sesuatu Aku Dengan Rasul Maka Aku Berusumpah Untuk Tidak Menguranginya Lakinya Zubar Binawan Lari Dari Perangan Tersebut Namun Dalam Belum Dia Selamat Tiba-tiba Datanglah Beberapa Orang Yang Menombak Beliau Bersama Tulha Bin Ubadillah Seperti Itu Jadi Pembunuhan Si Zubar Ini Maka Dia Termasuk Orang Syahid Karena Ada Hadis Sama Ini Yang Terkenal Terang Law Hira Itu Semu Hanya Seorang Nabi Atau Sidi Atau Syahid Seperti Ini Tambahan Istri Zubar Bin Awam Luar Biasa Dia Menikahi Orang Para Syahid Semuanya Dia Pernah Menikah Istri Zubar Bin Awam Itu Namanya Atika Binti Zaid Bin Amir Bin Nufail Si Atika Ini Punya Suami Namanya Abdullah Bin Abibakar Dan Sih Atikah Ini Dan Uwam Binti Ataupun Syahid Juga Lalu Denikahlah Dengan Azub Bin Awam Benakin Syahid Juga Nah Ini Nikah Semua Suaminya Syahid Semua Ini Tentu Yang Syahid Akan Masuk Ke Surga Ya Seperti Ini Dulu Kisah Tentang Zubar Bin Awam Tadi Nanti Kita Akan Beritakan Tentang Kisah Sahabat Yang Selainya Azub Nama Bin Auf Yang Termasuk Satu Dari Sepuluh Sahabat Yang Dicami Mas Surga Oke Terima Kasih